Lebih hampir sama, sudah jelaskan, 6 laga terakhir kan memang Aremas selalu kebobolar. Sisanya itu 4 kali kalah dan 1 kali imbang. Mungkin ini menjadi keuntungan bagi Persikabo. Apalagi Persikabo memiliki Ciro, yang kemarin tampil juga cukup memukau dengan hat-tricknya. Ada komentar mengenai hal ini. Seperti saya katakan sebelumnya, walaupun mereka di 5 atau 6 laga terakhir, mereka kurang maksimal. Tapi perlu ingat Arema adalah timbapan atas. Jadi tetap harus kita waspadai. Jadi kita jangan terlena, kemarin seperti kejadian kita melawan Persikabo Jakarta, walaupun mereka sebelumnya 3 kali kalah berkurut-kurut, tapi pada saat jumpa kita, mereka mainnya sangat bagus. Tapi juga waktu itu saya tidak bisa menilai mereka sangat bagus. Karena kita waktu itu kehidangan 3 segera kita. Nah, kembali pada seperti saya tidak mau seperti kejadian melawan Persikabo Jakarta, tim kita juga sekarang ini ada beberapa pemain yang masih diragukan. Tapi saya nggak boleh sebut sama Anda. Mudah-mudahan nanti dalam Oting, mereka bisa menunjukkan performa untuk besok main. Tapi kita lihat nanti dari tim medis dan Oting nanti sore. Ya, intinya semua yang kita ingin mendapatkan poin, saya bilangnya. Munadi juga, pemain juga semua kita punya hasilat bagaimana posisi kita, walaupun kita sudah aman, tapi kita ingin menaikkan peringkat kita. Karena ini menyangkut juga prestise kita. Bukan hanya prestasi, tapi prestise kita kepada pemanajemen, supporter, dan kepada keluarga kita. Terima kasih.